Ada kabar BPNT tahap keempat cair untuk alokasi bulan Juli dan Agustus saldo masuk 400 ribu rupiah di kartu KKS Bank ini. Untuk KKS lama atau baru, kemudian update terbaru PKA tahap ketiga ada agenda penting di tanggal 23 Juli tahun 2023. Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan tentunya mengembirakan bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan PKH dan juga bantuan pangan non-tune. Karena pada hari ini ada kabar BPNT tahap keempat yang cair, untuk alokasi bulan Juli dan Agustus tahun 2023, saldo masuk 400 ribu rupiah di kartu KKS Bank ini. Untuk KKS lama atau KKS baru, kemudian update terbaru PKH tahap ketiga ada agenda penting di tanggal 23 Juli tahun 2023. Nah ada agenda apa dan juga bantuan BPNT di wilayah mana yang sudah tersalurkan, mari kita simak bersama-sama tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog. Yang sudah subscribe, saya coba terima kasih banyak, dan semoga rezeki kalian lancar jaya, amin, amin, ya robbal ngalamin. Baik sahabat sosial dimanapun anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Jadi sahabat sosial dimanapun anda berada, channel Nauravlog juga akan mengadakan giveaway setiap akhir bulannya. Apakah teman-teman semuanya setuju untuk channel Nauravlog mengadakan giveaway kembali? Dengan total ratusan ribu rupiah tentunya ya sahabat sosial, nanti kita akan update terus terkait giveaway yang akan diberikan oleh channel Nauravlog ya. Baik kita langsung saja ke topiknya, ada kabar BPNT tahap keempat, saldo masuk 400 ribu rupiah di kartu KKS Bank ini. Untuk KKS lama atau KKS baru, kemudian update terbaru, PK tahap ketiga, ada agenda penting di tanggal 23 Juli tahun 2023. Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama. Sahabat sosial dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita mendapatkan kabar terbaru terkait penyaluran bantuan sosial BPNT untuk tahap yang keempat ataupun untuk alokasi bulan Juli dan Agustus tahun 2023. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa penyaluran bantuan sosial BPNT, alokasi bulan Mei dan Juni, itu berakhir pada tanggal 15 Juli 2023 ya sahabat sosial. Sudah 4 hari yang lalu, sudah berhenti dan sudah di stop oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah pada hari ini, ada kabar dari KPM yang mengabarkan bahwa ada saldo masuk Rp400.000 di kartu KKS Bank. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja tunjukkan bukti struknya ya sahabat sosial. Di situ tertera untuk statusnya BPNT tahap keempat sudah masuk, kaget banget ya sahabat sosial. Di situ tanggalnya 19 Juli, artinya pada hari ini, pukul sekitar 10 pagi tadi sahabat sosial ya, jumlahnya tentunya Rp400.000 di Bank BNI. Untuk wilayahnya di KCU Harmony ya, KCU Harmony apakah Jakarta atau mana, teman-teman semuanya ada yang tahu? Boleh tinggalkan di kolom komentar apabila ada yang tahu untuk wilayah tersebut ya sahabat sosial. Nah sahabat sosial mana pun ada berada, memang untuk penyeluruhan bantuan sosial BPNT alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023 sudah berakhir pada tanggal 15 Juli kemarin. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan untuk bantuan sosial tersebut, memang bantuan sosial BPNT alokasi bulan Juli dan Agustus tahun 2023 ya sahabat sosial kita aminkan. Semoga saja teman-teman semuanya dengan kabar tersebut, bantuan PKH tahap ketiga untuk termen ketiga dan juga bantuan BPNT untuk tahap yang keempat untuk alokasi bulan Juli dan Agustus akan cair bebarengan. Seperti cairnya lewat PT POS Indonesia. Kalau lewat PT POS Indonesia kan PKH plus BPNT ya sahabat sosial kita berharap juga semoga nanti untuk PKH yang lewat Bank Himbara juga akan bebarengan dengan bantuan sosial BPNT alokasi bulan Juli dan Agustus tahun 2023. Kita aminkan ya sahabat sosial, amin amin ya robbal ngalamin. Kemudian sahabat sosial dimanapun Anda berada, kita membahas tentang kabar terbaru juga untuk PKH tahap yang ketiga ada agenda penting di tanggal 23 Juli tahun 2023. Nah ada agenda apa oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia? Jadi pada tanggal 23 Juli tahun 2023 akan ada proses verifikasi dan validasi untuk tahap yang kedua. Jadi verifikasi dan validasi membutuhkan biasanya sampai tahap yang keempat untuk memproses KPM-KPM yang memang layak mendapatkan bantuan sosial PKH tahap yang ketiga. Dan juga tanggal 23 akan ada namanya verifikasi geotacking atau geotracking ya sahabat sosial nanti ada beberapa petugas dari dinas sosial ataupun dari posmen nanti akan memfoto rumah KPM. Karena masih sekitar 20% yang belum di foto rumahnya sahabat sosial, 70% sudah terfoto dan sudah terkirim ke Kementerian Sosial untuk yang cairnya lewat PT POS Indonesia. Jadi di tahun 2023 untuk peraturannya berbeda, wajib menyertakan foto KPM plus juga foto rumah tampak depan, samping dan belakang. Ketika Kementerian Sosial Republik Indonesia mengecek saftar KPM, langsung muncul KPM plus rumahnya. Jadi nanti Kementerian Sosial Republik Indonesia tidak lagi mengira-ngira KPM tersebut layak atau tidak karena sudah langsung terlihat dari foto rumah ya sahabat sosial lebih canggih lagi di tahun 2023. Semoga dengan adanya geotracking atau geotracking nanti teman-teman semuanya tidak khawatir lagi bagi yang memang benar-benar tergolong masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Nantinya akan terlihat bagi KPM yang memang sudah layak ketika mempunyai mobil nanti juga akan terfoto tentunya sahabat sosial ataupun memiliki kendaraan bermotor roda 2 lebih dari 3 unit. Apalagi yang harganya di atas 20 juta rupiah untuk motornya. Jadi itu tidak layak mendapatkan bantuan sosial bagi itu PKH maupun PPNT. Jadi sahabat sosial dimana pun ada berada, Kementerian Sosial berkomitmen untuk menyalurkan bantuan sosial secara pasasaran. Makanya diadakan yang namanya usul dan sanggah. Jadi teman-teman semuanya bisa mengusulkan diri sendiri, tetangga, saudara, namun juga bisa menyanggah tetangga, kerabat, dan lain sebagainya. Untuk usul, mengusulkan bagi saudara atau teman agar mendapatkan bantuan sosial. Untuk sanggah nanti apabila misalkan tetangga ternyata mempunyai mobil, motor ya tidak layak mendapatkan bantuan sosial namun masih mendapatkan bantuan sosial. Teman-teman semuanya bisa menyanggah. Jadi nanti Kementerian Sosial akan mendapatkan laporan bahwa ada yang menyanggah KPM lain. Kemudian dicek dan ada bukti-buktinya, ada foto buktinya, maka langsung KPM tersebut akan segera dikeluarkan dari kepesertaan PKH maupun PPNT. Apabila terbukti memang tidak layak mendapatkan bantuan sosial PKH dan PPNT. Nah itulah teman-teman semuanya informasi terbaru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!